Biar alakan video adanya perselisian di peralatan sendiri seperti apa? Ya, pertama saya mewakili keragaman saya, mohon maaf. Untuk kesekian kalinya disajikan lagi suasana yang kurang baik. Dan menurut saya ini semata-mata karena miskomunikasi. Jadi, begini, niatannya ya. Begitu ada kejadian, waktu itu kesti masuk, ada kejadian penjuru ini masuk. Itu kan kemudian akhirnya pelaturan dibuka setelah hampir lima setengah tahun. Setelah di dalam, kemudian satu sisi ada putusan makamah aku. Sisi yang lain, kita sedang giat-giatnya melakukan pembersihan tuh disini karena suasana yang kurang mendapatkan peralatan selama lima setengah tahun. Tapi kemudian karena putusannya bagus, kami kemudian yang akan melakukan mengirim surat seluruh institusi pemerintahan. Bahwa keputusan ini bisa menjadi alat pemersatu keluarga yang sudah sekian tahun percerai-berai. Jadi, kita tidak pernah ngomong ini kalah, ini menenang, enggak. Kita ngomong bahwa ini putusan yang bisa menyatukan keluarga. Nah, setelah itu diikuti kesti mengesuaan kepada Sinun. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama ini. Dan ayo kita bersama-sama membangun kehak tahun ini dengan keluarga besar, bersama pemerintah, dan ya tia-tia yang namanya peduli. Setelah suan Sinun, kemudian gusi bersama Sinun dan keluarga yang lain, suan Mas Wali tuh, di lucikandrum gitu. Ya, dari sana kemudian Mas Wali mungkin juga tergerak, kemudian mengusurkan ada revitalisasi, kan begitu. Sudah, kita sampai baik di sini terus lakukan pemerintahan, pemerintahan, lalu upaya menyatukan keluarga ini juga kita lakukan. Ya, harus dimaklumi bahwa belum bisa celep 100 persen, ya karena proses perbedaan ininya kan sudah cukup puluhan tahun tuh itu. Sehingga tentu ada kurang-kurangnya gitu. Nah, tetapi di tengah-tengah itu tiba-tiba kami kemudian menerima pemberitahuan bahwa ada peninjuan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tadi gitu. Nah, kemudian kami diserahkan gimana nih, katanya cukup rame kok ternyata belum bisa diterima, masih melakukan upaya peninjuan kembali. Nah, karena bagian dari upaya pedagang yang tadi itu sebenarnya yang diinginkan adalah menyatunya keluarga, tapi kenyataannya kok masih ada salah satunya itu yang membuat disini pulang begitu nyaman. Tidak hanya disimu untuk mencoba disimu, ya. Lembaga lama yang menetap ini sudah dibatalkan oleh masyarakat itu masih terus dipakai. Oleh karena itu sekaligus dalam bagian memberikan kepastian hukum, upaya PK tadi kemungkinan disikapi dengan upaya permohonan ekskusi terhadap putusan Mahkamah Agung. Supaya ada kepastian hukum, supaya kebersamaan itu terjadi benar-benar, tidak setengah-setengah gitu. Nah, kemarin itu satu sisi di pengadilan sedang ada upaya mempertemukan dua pihak antara yang bergugat dan kemudian melawan pelapornya, penggugatnya begitu. Sementara disininya, disikapinya dengan justru mau menutup kembali dengan istilahnya adalah mau, apa namanya, miru jengan atau mau doa. Tapi intinya adalah ingin ditutup, yang kemudian tidak mendapatkan persekisian dari keluarga. Nah, tapi prakteknya yang sekarang, yang pintu tengah itu, sekarang sudah ditutup kembali. Sudah dikirai dengan gembok baru dari sana, begitu ya. Kami, saya terutama mencoba untuk komunikasi dengan semuanya, gitu. Terutama dari sisi sinungun dan istrinya juga, senangnya, gitu. Itu saya sampaikan bahwa tujuan dari permulaan diskusi itu sebenarnya bukan kok untuk apa-apa omong faktanya kemarin-kemarin juga sudah terbuka, tapi menetapkan posisi hukumnya bahwa ini keluarga ini menyatu, gitu. Seperti itu. Nah, sehingga ya akhirnya pertemuan itu insya Allah berhasil baik. Oke, suasana langsung dingin dan saya mau doa ya, mudah-mudahan ini bisa kita pertahanan seterusnya, dingin terus agar kemudian upaya dari Mas Wali untuk melakukan revitalisasi yang waktu itu bahkan juga kami sama ikan kami menyambut positif itu, bisa segera diperserahkan, walaupun ada kendala-kendala administratif di dalam proses tender. Kemarin sempat ketemu sama Mas Wali, Pak, waktu ingin berkisahnya. Pagi-pagi saya dapet info dari kursi bahwa Mas Wali sebenarnya pengen ada komunikasi, gitu. Tapi satu sisi kami ada situasi seperti itu, gitu. Sehingga kursi nyewon kalau bisa setelah jam 12 lah, monggo jam berapa saja. Ini belum lagi. Apa yang sempat dibicarakan oleh? Mas Wali. Mas Wali kan belum jadi ketemu, belum ya. Memang paginya ada kontak, kemungkinan ada keinginan ketemu, gitu. Jadi, jidan, tapi sampai sekarang ini belum terjadi. Sudah dicatalkan ulang mungkin? Kursi sudah menyewonu itu, tapi belum. Kemarin apa sempat mengganggu operasional OEM-OEM dari kata-kata sendiri? Semoga enggak ada sesuai pembicaraan saya sama Sinul, sama istrinya, sama sentoronya yang di sana. Karena kemudian yang ke sana saya sendirian, gitu. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan ya. Ini suasana kurang nyaman yang terakhir. Saya merasakan akhir dari pembicaraan itu menuju suasana yang istilahnya satu setek maju untuk lebih bagus lagi. Terima kasih.